oke bro di video hari ini bang ojan mau share thermal engine universal dari model yang seperti ini menjadi model yang seperti ini bro gimana penasaran mending aduk kopi lompat ke kamar seloncuran aktifkan wifi lanjut ke video anak cek 1d3 1d3 oke bro balik lagi sama memang tampan nih bang ojan tukang sol sepatu gimana berkabar kalian semoga baik-baik aja ya jadi gini masih banyak kan pengguna yang masih bingung untuk memilih thermal engine untuk tipe device nya masing-masing terkadang ada juga beberapa pengguna yang menanyakan sama bang ojan bang thermal mood untuk device apa yang bagus bang thermal mood untuk device b apa yang bagus yang membuat bang ojan bingung dan panas dingin oke sebelum lanjut ke videonya alangkah baiknya nih bro kalian manfaatkan jempol kalian untuk menggesek-gesekkan ke lcd yang ada tulisan merahnya nah kalau misalkan sudah selesai mari kita lanjutkan disini bang ojan menggunakan magisk manager versi 20.3 dan untuk modulnya bang ojan menggunakan modul magisk busybox, modul magisk unlock fps, ada magisk height, ada platinum gpu render, ada reroute core, ada reroute expose, kebawahnya ada universal safety net, ada left gpu performance versi 8, powerberry dan iddns sama sekali tidak ada thermal mode nah kalau misalkan kalian pengguna dadar gulung lavender mungkin bakalan tersisa banget bro kalau misalkan kalian tidak menggunakan modul magisk thermal mode dan jika kalian menggunakan device lavender atau biasa disebut dengan redmi note 7 dan tidak menggunakan modul magisk thermal mode itu ibaratkan seperti hidup tanpa cinta bro tapi sebagian orang masih ada yang salah paham fungsi dari modul magisk thermal mode mungkin bagi sebagian pasukan sabun masih mengira ya kalau misalkan modul magisk thermal mode itu untuk menaikan fps dan meningkatkan performance yang ada di android kenyataannya bukan seperti itu bro nanti bakalan bang ojan jelaskan sedikit biar kalian paham nah kalau misalkan dodo milik bang ojan maksudnya redmi note 7 milik bang ojan tidak menggunakan modul magisk thermal mode bakalan seperti ini grafiknya lebih kentang dari hp kentang jadi jangan pernah mengira kalau misalkan redmi note 7 itu adalah hp sultan kalau misalkan buat kalian pengguna redmi note 7 juga mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan grafik seperti ini nah disini bang ojan bakalan jelaskan fungsi utama dari modul magisk thermal mode dan thermal itu fungsinya untuk apa sih jadikan contoh bang ojan mempunyai hp android nih dan suhu maksimum yang ada di hp android bang ojan itu bisa mencapai 45 derajat celcius dan core yang ada di cpu bang ojan berjumlah ada 8 core dan selanjutnya bang ojan bermain game nih entah itu game pubg ataupun game ml anggap aja soang ini adalah game yang bang ojan mainkan disaat bang ojan bermain game dan suhu yang ada di android bang ojan itu sudah mencapai 45 derajat celcius otomatis core yang ada di cpu bang ojan yang setengahnya akan diturunkan dan yang setengahnya lagi akan dimatikan disitulah terjadi yang namanya lag atau ngeplem jadi fungsi utama dari thermal mode dan disable thermal adalah untuk mematikan batas suhu maksimum yang ada di cpu android jadi kalau misalkan android kalian sudah mencapai batas suhu tertentu core yang ada di cpu kalian itu tidak akan diturunkan dan tidak akan dimatikan alhasil android kalian juga pasti akan terasa sedikit panas disini juga kalian harus bisa bedain nih bro mana android yang frame gara gara core control dan mana android yang frame gara gara settingannya salah cara ceknya seperti ini kalau misalkan kalian bermain game di match pertama kalian sudah mengalami frame itu artinya android kalian salah settingan dan kalau misalkan kalian bermain game di match pertama kalian aman-aman saja dan di match yang kedua kalian mengalami frame itu dikarenakan core control cara yang bedainya seperti itu ya oke langsung saja kita ke cara pasangnya bro ingat ya file ini hanya support untuk sdk21 sampai sdk28 ya artinya untuk android 5 lollipop sampai android 9 pie jadi tidak bisa kalian pasang di android 10 ataupun 11 jangan dipaksain bro nanti berdarah oke semoga saja apa yang sudah bang ojan jelaskan sampai ngap-ngapan seperti ini kalian bisa simak dan bisa paham soalnya sambil ngopi jadi tidak ngantuk oke untuk bahan yang kalian butuhkan adalah aplikasi thermal engine wah mantep banget bro ini tidak ribet tidak seperti thermal mode jadi kalau misalkan kalian ingin memasang aplikasi ini kalian jangan memasang module magisk thermal mode dari pada penasaran mendingan langsung saja kita buka dan isinya cuma 2 bro karena ini sudah saya tersanjung mendingan langsung saja kita lanjutkan tutorialnya disini kan ada on dan off on itu untuk menyalakan thermal engine dan off itu untuk mematikan jadi disaat kalian ingin bermain game kalian tekan yang off jika kalian selesai bermain game kalian tekan yang on jadi anggap saja nih bro bang ojan nya lagi ngeprank soalnya bang ojan nya belum pernah ngeprank subscribernya sendiri oke karena aplikasi ini membutuhkan akses root jadi android kalian harus sudah di root kalau misalkan android kalian belum di root kalian tidak bisa menggunakan aplikasi ini dan buat kalian yang super user nya ditolak itu gampang banget bro kalian harus keluar dulu dari aplikasi ini masuk magisk manager geser ke kanan kemudian kalian pilih super user kalian cek di bagian thermal engine harus sudah di checklist kalau misalkan sudah kalian bisa kembali ke aplikasinya dan kalian aktifkan kembali bro oke sekarang cara ceknya thermal engine masih hidup atau sudah koid sekarang kalian buka aplikasi terminal emulator kalian ketik su kemudian enter selanjutnya kalian ketik get prop spasi garis lurus kasih spasi lagi kemudian grab spasi thermal kalau misalkan sudah selesai kalian cukup tekan enter nanti akan terlihat thermal engine stop itu artinya thermal engine yang ada di android kalian itu sudah berhenti dan core control yang ada di cpu kalian itu sudah mati dan kalian sisanya tinggal bermain game atau kalian bisa cek menggunakan aplikasi thermal throttling kalian bisa perhatikan nih disini kan ada layar besar dan ada layar kecil layar yang besar itu menggunakan thermal engine yang sudah dimatikan dan untuk layar yang kecil itu thermal engine yang dinyalakan kalian bisa bedakan itu perbandingannya lumayan jauh bro perlu diingat ya bro kalau misalkan aplikasi ini sudah support untuk semua tipe device dari mulai xiaomi asus samsung dan semua device-device yang memang sudah di root kalian tidak perlu menggunakan magisk manager ataupun twrp untuk memasangnya karena ini jenisnya aplikasi dan aplikasi ini tidak terlalu boros kalau misalkan kalian memasangnya jadi aman-aman saja buat kalian yang ram nya menciut dan jika kalian menggunakan aplikasi ini kalian bebas menggunakan modul magisk apa saja intinya kalian jangan gabungkan dengan modul magisk thermal mode soalnya kalian sudah menggunakan aplikasi thermal buat apa kalian harus memasang modul magisk thermal mode atau script thermal lagi dan aplikasi ini saya sangat rekomendasikan buat device kalian yang tidak mempunyai thermal mode ataupun disable thermal jadi kalian tidak perlu bingung dan buat kalian yang selalu gagal memasang thermal mode atau disable thermal menggunakan modul magisk kalian juga bisa cek di bagian cpu menggunakan aplikasi aida64 kalian bisa cek core control nya dari angka 1 sampai berapa terserah itu device kalian berapa core apakah ada yang mati atau hidup semuanya kalau misalkan hidup semuanya berarti aman-aman saja bro kalian sisanya tinggal bermain game saja kalau misalkan kalian tidak cocok mau menghapus aplikasi ini kalian masuk ke setting kemudian masuk ke aplikasi kalian cari aplikasi thermal engine nya bro kalian masuk ke penyimpanan kemudian kalian hapus penyimpanannya jika sudah selesai cukup kalian tekan kembali saja dan selanjutnya kalian bisa hapus aplikasi nya nah gampang banget kan bro jadi kalian tidak perlu riset data pabrik atau yang macam-macam oke sepertinya cukup sekian bang ojan review tentang aplikasi thermal engine dan semoga saja video ini bisa bermanfaat buat kalian bisa menambah ilmu intinya sih kalau misalkan nonton video bang ojan itu harus santui jangan ngantuk dan harus sambil ngaduk kopi bro jadi biar tidak selonjoran oke jangan lupa bro tonton juga video video yang lainnya silahkan cek di kolom deskripsi bang ojan nya harus pamit sampai ketemu di video selanjutnya bro thank you selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.